Indonesia mengecam keras penggunaan kekerasan secara berlebihan oleh aparat keamanan Israel di Jenin, Palestina pada Kamis 26 Januari 2023. Pernyataan ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri RI lewat unggahan di Twitter pada Jumat 27 Januari 2023. Lewat unggahan tersebut, Kemelu menyebut bahwa tindakan brutal aparat Israel akan mempersulit tercapainya perdamaian di Timur Tengah. Kemelu pun menyuruhkan masyarakat internasional dan PBB untuk mendesak Israel menghormati hak-hak rakyat Palestina. Sebelumnya, pada Kamis 26 Januari 2023, pasukan Israel melancarkan serangan berdarah di kota Jenin yang menyasar kem pengungsi. Setidaknya, ada 9 warga sipil Palestina yang dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, ada pula 20 warga sipil yang terluka akibat serangan tersebut. Pasukan Israel juga dilaporkan menembakkan gas air mata ke dalam bangsal anak di sebuah rumah sakit. Namun, penembakan gas air mata di rumah sakit ini dibantah oleh militer Israel. Mereka menyebut bahwa gas air mata di rumah sakit tersebut tidak disengaja lantaran ada aktivitas tak jauh dari rumah sakit. Terima kasih telah menonton!